Kementerian Perhubungan segera membuka pendaftaran mudik motor gratis pada 1 Maret mendatang. Tahun ini Kemenhub menargetkan kuota mudik gratis motor dapat terisi 100%. Alasan rendahnya keterisian kuota mudik gratis motor pada tahun lalu karena masa sosialisasi yang mepet. Sedangkan tahun ini sosialisasi akan dilakukan lebih lama dan masif. Warga hanya perlu membayar biaya paket mulai dari 10.000 hingga 20.000 rupiah untuk jarak terjauh. Diharapkan program mudik motor gratis yang menyediakan kuota hingga 10.000 motor dan 40.000 lebih penumpang tahun ini bisa benar-benar menurunkan angka pemudik pemotor agar angka kecelakaan dapat berkurang. Tahun ini itu mulai pendaftarannya pada tanggal 1 Maret dan rencananya akan diberangkatkan kira-kira 7 hari sebelum lebaran. Apakah mau digratis ini? Ini motor beserta orangnya akan diangkut oleh kereta api dengan tarif yang sangat murah untuk jarak tertentu hanya 10.000 rupiah dan jarak yang lebih jauh itu 20.000 rupiah. Jadi meskipun namanya mau digratis tetapi setidaknya masyarakat bisa harus mengeluarkan harga yang sangat-sangat terjangkau dimana disitu nanti bisa ada satu motor yang diangkut dan setidaknya ada dua anggota keluarga yang bisa berangkat.